Bungong Cempah Bungong Cempah Bungong Cempah Bungong Cempah Bungong Cempah Indahlah goina Putek kuning Mencampu mirah Bungong siulah Indahlah goina Putek kuning Mencampu mirah Bungong siulah Indahlah goina Hey Iyamkorombe Iyamkor Aronawa Kombe Hey Iyamkorombe Iyamkor Aronawa Kombe Tengki no kibe Kuba no kongbom boko Yuma no bungo away Ade Tengki no kibe Kuba no kongbom boko Yuma no bungo away Ade Hongke-hongke, hongke-riro, hongke-jombe-i, jombe-riro Hongke-hongke, hongke-riro, hongke-jombe-i, jombe-riro Selamat malam pemirsa Dari sudut istana hari ini saya menyampaikan hal yang berbeda Saya tidak akan mengantar dengan substansi dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang Menteri Karena hari ini sejak kemarin kami harus siaga satu untuk persiapan resavel yang tadi sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang dipegang dan menjadi tanggung jawab Prof. Muhajir Effendi Saya tidak menyampaikan pesan apapun Kita semua berharap Pak Menteri yang baru akan melakukan gerakan dan melakukan perubahan mendasar dalam pendidikan kita Sehingga bangsa ini akan siap menghadapi kompetisi global di masa depan Sebuah kerja keras untuk sebuah praksis Berpolitik dalam rangka bernegara dan bernegara adalah untuk kesejahteraan rakyat Itu tugas masa depan dan tanggung jawab Pak Menteri Prof. Muhajir Para pemirsa dari sudut istana, Hirdina, silakan Terima kasih Terima kasih Cakardi Demi yang tadi, Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang seperti biasa sudah mengawali acara kita Dengan triacara meskipun tadi yang disampaikan oleh Cakardi mungkin berbeda dari yang biasanya Biasanya menyampaikan banyak hal yang ditekankan terutama terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Menteri-Menteri yang kami hadirkan malam hari ini Namun tadi yang disampaikan oleh Cakardi berbeda menyinggung mengenai risafal kabinet dan juga beberapa Menteri baru yang dilantik siang hari tadi oleh Presiden Jokowi Dan sebelumnya tentu saja si Hirdina Suherdi ditemani oleh Dr. Kusnanto Anggoro Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda di sudut istana Dan malam hari ini kami menghadirkan narasumber yang tentu berbeda dari minggu-minggu sebelumnya Dan juga menghadirkan cerita-cerita menarik dari balik kunjungan Presiden Jokowi Malam hari ini kami mengangkat tema mengenai pendidikan untuk semua Tapi sebelum kami mengundang narasumber kami malam hari ini Saya ingin terlebih dahulu mungkin berdiskusi sejenak bersama dengan Mas Kusnanto Kita tahu bahwa pagi tadi Presiden Jokowi mengumumkan risafal kabinet Lalu kemudian siangnya langsung melakukan melantik menteri-menterinya Tanggapan dari Mas Kusnanto terkait risafal kabinet yang diumumkan pagi tadi? Ya sebenarnya risafal kabinet merupakan proses yang wajar-wajar saja Dalam setiap pemerintahan dan terutama dalam kontak Indonesia Saya kira dalam beberapa bulan terakhir kan sudah banyak riuh rendah diskusi mengenai risafal Bahkan orang mulai memperkirakan siapa saja yang akan tergeser Tentu dari sudut pandang Pak Presiden Berharap banyak dari perubahan ini Mungkin diharapkan bahwa katakanlah dalam struktur kerja yang baru Beberapa orang yang masuk sebagai anggota kabinet diharapkan untuk bisa memainkan peranan penting yang lebih efektif Kita tahu bahwa Presiden misalnya mempunyai beberapa hal terkait dengan visi Misalnya soal-soal yang berhubungan dengan revolusi mental Misalnya yang terkait dengan bagaimana memberikan afirmasi kepada mereka-mereka yang berada di kawasan pinggiran Bagaimana kemudian misalnya meningkatkan produktivitas Indonesia dalam rangka kompetisi global dan sebagainya dan sebagainya Nah ini ya saya kira yang nanti kemudian menjadi salah satu tolok ukur Kita berbicara mengenai kinerja dari beberapa orang yang sekarang menduduki posisi sentral di dalam kabinet struktur yang baru Tentu ada beberapa menteri baru dan dengan beberapa muka baru dan salah satu diantaranya Nanti yang menarik yang saya simulkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Kusnanto Misalnya adalah bahwa harapan Presiden begitu besar kepada kabinetnya yang baru ini Diantaranya adalah agar bisa memainkan peranannya secara lebih baik Terutama dalam menghasilkan ataupun bisa mewujudkan visi misi Presiden Nawacita Presiden itu Dan kalau kita bisa simpulkan sedikit gitu Mas Kusnanto Apa kira-kira sebetulnya yang akan menjadi beban ataupun tugas berat para menteri-menteri baru ini secara umum Tidak hanya di bidang pendidikan dan kebudayaan Kalau kita tentu berharap banyak Pasti ya tetapi saya kira ada beberapa hal yang harus dicatat sejak awal Khususnya bagi mereka yang memasuki kabinet untuk pertama kalinya Atau mereka yang sudah agak lama misalnya tidak berada di dalam pemerintahan Bahwa seseorang pulis saja mempunyai sebuah ide-ide besar kekasan baru dan sebagainya Tetapi pada tataran kebijakan pasti tidak mungkin katakanlah Untuk mengubah arah yang sudah dipatok dalam katakanlah dua tahun terakhir Suka ataupun tidak jadi perlu ada sedikit negosiabilitas perlu ada semacam penyesuaian begitu Sekalipun tentu ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan Jadi dalam konteks kepada beberapa menteri baru termasuk narasumber kita Mungkin kita juga tidak bisa mendiskusikan beberapa persoalan yang straight forward to the point Yang langsung misalnya terkait dengan program Mungkin saja menteri-menteri baru kan harus membuka beberapa buku berdiskusi dengan beberapa pejabat yang ada di kementerian Tentang apa saja yang sudah dilakukan selama ini dan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk hari esok dan sebagainya Tapi tentu kita bisa membicarakan beberapa ide besar Karena saya yakin mereka yang memasuki kabinet pasti mempunyai visi Pasti mempunyai misi Pasti mempunyai gagasan-gagasan tentang seperti apa tugas mereka di dalamnya Tidak bukan program tapi lebih ke apa visi misi ke depan Lebih pada visi misi ke depan Kalau kita bicara visi misi ke depan nanti sebelum kita tanya ke Pak Menteri Kalau menurut Mas Kusnanto apa sih PR terbesar bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nantinya Kalau dilihat dari segi apa yang dipesankan Pak Jokowi Atau kalau kita lihat tentang beberapa perkembangan dalam beberapa tahun terakhir Saya kira ada beberapa isu sentral Dugaan saya itu akan terkait dengan persoalan pemberataan Misalnya pemberataan kesehatan dan khususnya terkait dengan pendidikan Tentu juga pemberataan pendidikan karena kita tahu ada kesenjangan geografis Ada kesenjangan spasial, ada kesenjangan sosial ekonomi dan seterusnya Dan kalau untuk memelihara sukaran negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap menjadi utuh Saya kira kesenjangan itu saya kira harus dipersempit dan pada akhirnya harus dilangkan Yang kedua khususnya terkait dengan pendidikan saya kira ada isu sentral yang lain Misalnya adalah bagaimana menyiapkan anak didek yang pada akhirnya akan berhasil untuk menjadi katakanlah Manusia Indonesia yang produktif dan bisa berkompetisi pada tataran regional maupun internasional Jangan lupa bahwa kontak domestik, kontak regional maupun kontak internasional kita dihadapkan pada sejumlah tantangan yang luar biasa Kalau dua hal itu saja bisa dijawab oleh Menteri Pendidikan yang baru misalnya Itu saya kira tentu merupakan sesuatu lompatan yang luar biasa Sekurang-kurangnya tentu dengan tolok ukur seperti yang sudah dipastikan oleh Pak Presiden Jokowi Doro Apa yang disampaikan oleh Mas Kusnanto ini mungkin juga mewakili harapan publik ya Mas Oh iya saya kira kita semua punya harapan yang sama Apa yang diinginkan untuk pendidikan di Indonesia Baik langsung saja mungkin kita undang narasumber kita malam hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Muhajir Effendi Silahkan Pak Suat malam Pak Menteri Silahkan Pak Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir Terima kasih Terima kasih Sebelumnya tentu saja selamat Pak Selamat sudah menduduki jabatan Menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Apa sih Pak perasaan pertama kali ketika diminta untuk memikul sebuah tanggung jawab yang tidak ringan ini Pak Apa ya itu ya kalau dalam lagu itu sejuta rasa Sejuta rasa Jadi tidak bisa dibayang Ada gelisah ada senang tapi juga ada panik ya Karena ini mengangkut Hal yang sangat besar sebagai pengalaman hidup yang mungkin akan merubah Perjalanan hidup saya ke depan Meskipun sebetulnya Bapak juga cukup lama Pak ya berkecimpung di dunia pendidikan ya Pak Jadi ini sebetulnya bukan hal baru gitu kan untuk Bapak Ya kalau hal barunya sih tidak ada Hanya jabatan Menteri yang baru ya Pak ya Kerja keras juga saya sudah biasa kerja keras Tapi apa tentu saja tidak cukup hanya kerja keras ketika kita mempunyai aman Kalau pesan Mbak Presiden Pesan Mbak Presiden Apa yang menjadi fokus gitu ya? Ya sebelum ada pelantikan memang kami yang wajah-wajah baru diundang Dan kemudian diberi pengarahan masing-masing Untuk bidang saya yang paling perlu saya beri Yang saya perhatikan ada dua hal Yaitu pertama tentang pentingnya penajaman program-program pendidikan vokasi Atau program pendidikan keterampilan kecakapan hidup Kemudian yang kedua adalah bagaimana program yang telah digulirkan Yaitu Kartu Indonesia Pintar Itu betul-betul bukan hanya terserap secara anggaran Tetapi juga betul-betul memiliki dampak positif Dalam rangka pemerataan pendidikan Dalam arti memberikan kesempatan mereka yang secara finansial secara ekonomi Terbatasi untuk mendapatkan akses yang relatif sama dengan yang lain Itu bisa betul-betul terangkat Karena itu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dan itu menjadi hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan Pak, kita mungkin disini juga ingin tahu Apa yang menjadi pemikiran Bapak terkait dengan bagaimana upaya Untuk menumbuhkan anak-anak yang inovatif Namun tetap memiliki budi pekerti yang baik Seperti yang mungkin diinginkan oleh Presiden Jokowi Ya, itu kan bukan dua hal yang harus dibedakan Jadi pendidikan itu pada dasarnya kan terintegrasi Kalau ada pemisahan-pemisahan seperti itu kan teori Sebetulnya hampir semua kurikulum Hampir semua materi di dalam proses belajar mengajar itu Memiliki namanya kemampuan yang sifatnya kinestetik, etik maupun estetik itu Jadi saya melihat di Indonesia itu, pendidikan di kita itu Sebetulnya terlalu berfokus pada tiga hal Yaitu baca, tulis, dan hitung Baca, tulis, dan hitung Dan itu sebetulnya merupakan akibat dari proses sejarah pendidikan di Indonesia Terutama ketika kita setelah merdeka itu Kita melakukan program besar-besaran namanya PBH Program pemberantasan buta huruf Dan memang namanya pemberantasan buta huruf itu Difokuskan pada calistung Baca, tulis, dan hitung Nah ketika kita sudah melakukan regulasi secara terstruktur, tersistem Itu masih dibawa menjadi sifat dari sistem pendidikan kita Akibatnya ada bagian yang lain yang agak terabaikan yaitu Aspek etis Etis itu berkaitan dengan akhlak, dengan moral, dengan mental Kemudian estetis Estetis itu rasa keindahan Tidak hanya pintar penyanyi saja Tetapi bisa mengapresiasi, menghargai karya-karya seni Disamping dia juga mampu berseni Kemudian kinestetik yaitu keterampilan-keterampilan Yang baik halus maupun kasar yang itu berkaitan dengan produktivitas Jadi ketiga itulah yang sekarang harus melekat di dalam sistem kurikulum kita Dari tiga hal itu Pak, etis, estetis, dan kinestetis Apa yang masih bisa kita gali lagi, yang masih bisa kita maksimalkan lagi di pendidikan Terutama pendidikan dasar dan menengah ini Pak? Saya kira tiga-tiganya harus sejalan Tidak bisa diabekan satu sama lain Begini Pak, Menteri ya Kan sebelum menjadi Menteri Kan sudah berkecimpung banyak di dalam dunia pendidikan Terusin balik di Muhammadiyah maupun di Universitas Muhammadiyah Saya kira rektor terlama ya, 15 tahun 16 tahun Meskipun itu universitas dan sekarang itu pendidikan dasar dan menengah Tapi kira-kira esensi pendidikan kan ya seperti itu Bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana meningkatkan nilai-nilai Bagaimana mempersiapkan katakanlah generasi masa depan dan seterusnya Jadi nyaris tidak ada perbedaan esensial Meskipun tentu ada perbedaan Jadi kira-kira pengalaman di waktu jadi rektor dulu Karena saya dengar waktu di Muhammadiyah itu Universitas Muhammadiyah Malang kan saya kira termasuk memenangkan beberapa hal itu ya Jadi kan bisa berhasil lah katakanlah itu Ada yang bisa di transfer experience atau pengalaman itu? Walaupun ada perbedaan tetapi saya kira ada bagian-bagian industri transfer Terutama adalah kalau di problem di pendidikan dasar dan menengah itu Sebetulnya adalah bagaimana menyiapkan landasan Landasan warga negara kita untuk nanti bisa berkembang menjadi manusia dewasa Itu yang menjadi pokok Karena itu misalnya penanaman nilai-nilai kebangsaan Percaya diri, bangga sebagai bangsa Indonesia Kemudian juga tadi itu memiliki landasan etika yang sangat kokoh Kemudian juga kemampuan mental termasuk mentalitas Dalam hubungannya dengan pandangan terhadap kerja dan seterusnya Itu harus mulai ditanamkan ketika dia masuk ke proses pendidikan dasar Dan yang saya maksud pendidikan dasar itu sebetulnya Kalau kita kaitkan di Indonesia ini Yang wajib belajar itulah namanya pendidikan dasar Di sini ini disalah bedakan, disalah artikan Antara sekolah dasar dan pendidikan dasar Padahal sekolah dasar itu terjemah dari bahasa Inggris elementary school Sedangkan pendidikan dasar itu basic education Jadi pendidikan yang bertugas memberikan fondasi yang kokoh Di Indonesia itu sebetulnya ya SMP kebawah itu Tapi nomenklaturnya sampai sekarang tidak diberubah Tetap ada SD, ada SMP gitu Cuma kelasnya aja dirubah Jadi ada kelas 9 gitu SMP kelas 9 gitu Padahal itu sebetulnya kelanjutan dari SD kan sebetulnya Nah kemudian kalau sudah di senior high school atau SMU Itu kan sebetulnya menyiapkan anak didik untuk dua hal Yaitu masuk ke dunia kerja dan studi lebih lanjut Setika fondasi itu sudah sangat kokoh Nah dia kemudian disiapkan untuk masuk ke dunia kerja Atau pendidikan lebih lanjut gitu Oke kalau kita kembali ke soal-soal basic values Atau pendidikan dasar Kita kan banyak ya Pak Presiden misalnya memperkenalkan gagasan tentang revolusi mental Yang kita bisa elaborasi sangat banyak Tapi saya mau ambil satu saja Misalnya adalah toleransi Yang implikasinya sebenarnya sangat banyak untuk pendidikan dasar itu Antara lain nanti bagaimana mengurangi bullying dan sebagainya Memutus mata rantai kekerasan sekolah Memutus mata rantai kekerasan Nah terkait dengan persoalan itu Bagaimana menanamkan rasa toleransi Satu hal pasti masuk dalam kurikulum kan begitu Tapi saya tidak yakin kalau kurikulum merupakan satu-satunya Cara untuk bisa meng-educate di basic education itu Pasti ada cara-cara lain Gagasan baru kita-kira ada Pak Menteri Selain di kurikulum ya Saya ini kan baru saja dilantik Masih sangat konfis untuk membedakan saya sebagai seorang yang membantu Bapak Presiden Yang artinya saya nanti harus menerjemahkan visi beliau Dengan sebagai seorang akademisi Yang sudah biasa ngomong seenaknya gitu Karena itu Apa Saya Saya menggarisbawai apa yang ditekankan Bapak Presiden tadi adalah Kita akan fokus kepada dua hal Yang pertama yaitu mengenai pendidikan vokasi Dan yang kedua adalah tadi itu Bagaimana mensukseskan program Kartu Indonesia Pintar itu Tetapi kalau kita berpikir agak lebih Lebih makro Lebih luas Sebetulnya Pendidikan itu kan Tidak hanya tanggung jawab sekolah Jadi keluarga harus tanggung jawab Masyarakat juga harus bertanggung jawab Jadi kalau kita ingin memerangi kekerasan Praktik kekerasan di sekolah Atau dilakukan oleh anak-anak School children Maka ya tiga-tiganya itu harus Harus digarap gitu Harus melibatkan semuanya Harus dilibatkan Itu akan tidak disadari Karena itu Mestinya Ketika Mereka mau nikah Itu Mestinya Pasangan itu harus Diberi Eduparenting itu Nanti kalau dia punya anak itu Apa yang harus dia lakukan Sehingga Apa yang dilakukan sekolah Itu nyambung dengan Yang dilakukan oleh keluarga Selama ini Tapi pikiran keluarga itu Itu kan urusan sekolah saya Yang penting saya sudah membayar Sudah Anak saya sudah rajin Ya sudah Saya enggak mau tahu Ini yang terjadi Banyak di keluarga itu Baik Pak Menteri nanti kita akan sambung kembali Mas Nusnanto juga nanti kita sambung kembali Tapi kita harus jadat lebih dahulu Dan saudara tetaplah bersama kami Surut Istana akan kembali Saat lagi Dan jiwaku Kan selalu jaga hidupmu Tak bukan segala penjuru Berkibarlah merah putihku Terus berkibar Merah putihku Menjelang perkasa Di langit biru Ya terima kasih Anda kembali bersama kami di sudut Istana Dan kami masih berbincang mengenai tema pendidikan Untuk semua bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yang baru saja dilantik siang tadi Bapak Profesor Mohajir Effendi Pak Tadi menyambung Sebetulnya tadi Mas Nusnanto juga sudah menyinggung sedikit Bahwa bagaimana sih sebetulnya upaya yang harus dilakukan Untuk memutus kekerasan yang sering kali Kerap kali beberapa waktu lalu kita lihat terjadi di sekolah Aksi bullying Karena tadi juga Pak Menteri sampaikan bahwa Pendidikan tidak hanya memberikan kurikulum saja Pelajaran saja Tapi juga penting menanamkan nilai-nilai moral Nilai-nilai etika kepada anak didik Upaya yang lebih lanjut yang bisa dilakukan Untuk memutus mata rantai ataupun bullying di sekolah Ya Pertama saya ingin menyoroti tentang definisi kekerasan Karena kekerasan itu Kekerasan dengan keras itu beda Belajar keras itu bagus Tapi kalau melakukan kekerasan memang jelek Jadi antara sistem pembelajaran keras dengan kekerasan di dalam sekolah itu berbeda Misalnya orang Indian itu kalau ngajari anaknya perenang Itu tidak dituntun Orangnya juga ikut turun di kolam kemudian di gareng Cegurkan saja itu Nanti gelagupan Nanti kalau dia betul-betul sudah terancam baru ditolong Dan dia punya pengalaman Dan itu saya kira bukan kekerasan Jadi itu cara metode pendekatan mengajar Saya khawatir kalau dikit-dikit ditafsirkan sebagai kekerasan Anak-anak kita nanti lembek Padahal kita butuh anak yang punya ketahanan mental yang tangguh Bayangkan kalau polisi kemudian tidak boleh disuruh melakukan Dia tidak ada training-training yang keras Nanti polisinya kan takut sama pencuri Baik itu kalau bagaimana memberikan pendidikan yang disiplin mungkin ya Pak ya kepada anak-anak Tapi kan juga ada misalnya aksi-aksi bullying Yang dilakukan mungkin bukan oleh guru Tapi lebih kepada dari senior kepada juniornya Misalnya itu kan kerap terjadi Pak Baik di lingkungan sekolah Walaupun di lingkungan di luar sekolah dan setelah jam belajar Itulah yang harus kita perangi Kita minimalisir betul Tetapi namanya Kenakalan remaja itu kan ya Itu tidak hanya terjadi di Indonesia Karena itu memang ada khusus studi Khusus tentang masalah kenakalan itu Sehingga kita bisa mengredam Bisa mengurangi praktek-praktek kenakalan itu Itu saya setuju Tetapi kita harus membedakan antara kekerasan di sekolah Atau kekerasan di dalam proses pembelajaran Dengan keras di dalam Pendekatan-pendekatan yang keras di dalam belajar Baik Dari perspektif saya begini Pak Menteri ya Katakanlah Apa Bagaimana kita menanamkan semacam istilah ilmu politiknya yaitu democratic culture Kan salah satu elemen dari democratic culture itu kan juga non kekerasan Seperti sebenarnya tadi termasuk salah satu di antaranya Saya percaya bahwa pendidikan itu merupakan salah satu cara yang amat penting Untuk bagaimana bisa menanamkan kultur demokratik itu baik Demokratik itu artinya adalah bagaimana menggunakan persuasi Bagaimana menghormati toleransi Bagaimana membiasakan diri untuk berbicara dalam mengambil keputusan dan sebagainya Dan seterusnya dan seterusnya Saya kira Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang menampak demokrasi Perlu untuk menggunakan institusi sekolah termasuk pendidikan dasar dan menengah Sebagai medium untuk itu Nah antara lain tentu banyak cara Misalnya dengan kurikulum ada pendidikan keluarga negaraan Tapi barangkali ada ide lain Sekedar ide saja Karena kali ini kita tidak usah berbicara tentang program Karena Pak Menteri ini kan baru beberapa jam menjadi Menteri Jadi baru gagasan saja Ada tidak cara-cara lain Kecuali pendidikan keluarga negaraan Yang bisa untuk menanamkan kultur demokratik Atau apa namanya itu tadi Ya ini Pak Doktor Kusnanto memang ahli dalam soal kekerasan itu Karena beliau ini co-promoter saya waktu saya menyelesaikan disepasi tentang militer Tadi saya sudah saya singgung bahwa ada elemen pendidikan yang kita cenderung abe itu ada tiga Yaitu masalah etik, estetik dan kinesthetik Nah kinesthetik ini termasuk di dalamnya gimnastik misalnya olahraga Itu sebetulnya pendidikan demokrasi itu tidak Mesti harus diajari tentang demokrasi secara Tentang-tentang begitu Tapi bisa embedding di dalam berbagai macam pesan Message di dalam pendidikan kita Misalnya sepak bola Itu kalau anak-anak itu jangan berharap berpikir bahwa ngapain diajari sepak bola Toh nanti mereka tidak untuk jadi pemain bola profesional Tapi kita harus ingat bahwa di dalam permainan sepak bola itu ada namanya mengakui Apa kemenangan orang Menerima kekalahan Sportivitas gitu Kemudian juga tadi itu kerja tim Itu itulah yang justru yang penting Sehingga nanti mereka kalau sudah tertanam itu biasa kerja tim Biasa menghargai kemenangan orang lain Kemudian juga toleransi Tidak melakukan tackling yang melanggar batas-batas yang wajar Itu nanti ketika dia di luar itu Dan dia sampai bewasa Maka habitualitas ketika dia di sekolah itu akan terbawa Dan dia akan melakukan transfer of experience Pengalaman itu akan ditransfer dalam kehidupan sehari Sebagaimana kalau orang sudah biasa naik sepeda panca Begitu naik sepeda motor Itu lebih gampang dibanding orang yang sama sekali tidak pernah naik sepeda panca Kenapa? Karena ada transfer of experience Ada pengalaman sepeda panca itu yang bisa digunakan Ditransfer ketika dia memegang Menaik sepeda motor itu Sama dengan itu Jadi sebetulnya pendidikan itu pada dasar kan mengakumulasi pengalaman-pengalaman Baik yang ada di dalam kesadaran maupun di bawah sadar Terutama mengakumulisasi yang di bawah sadar itu Karena hidup kita ini kan 75% kan dikontrol oleh bawah sadar Kalau bawah sadar kita ini berisi nilai-nilai bagus Yang tadi itu karena punya pengalaman-pengalaman bagus itu Maka nanti perilaku kita itu otomatis itu akan bagus Tetapi kalau kita di dalam bawah sadar kita itu pengalamannya traumatis Pengalaman negatif Ya otomatis yang kita perlakukan itu dikontrol oleh bawah sadar kita yang negatif itu Jadi sebetulnya banyak upaya yang dilakukan oleh para pendidik misalnya Untuk bagaimana kemudian menumbuhkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak didiknya Nah begitu ya Pak ya Dengan berbagai cara Tidak hanya melalui pelajaran di kelas tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya Termasuk juga tadi pelaraga Bahkan pelajaran di kelas kadang tidak efektif dibanding yang tadi itu Lalu bagaimana? Masalahnya itu kadang-kadang ada beberapa hal wajir terkait ini Karena saya yakin bahwa pada akhirnya produk pendidikan Katakanlah anak didik, keberhasilan atau kegagalannya Itu tidak melulu tergantung pada Departemen Pendidikan Rasanya Menengah Tapi juga yang lain-lain Kita tahu misalnya bahwa dalam konteks revolusi mental saja Itu sebenarnya akan terdiri dari beberapa dimensi yang melibatkan beberapa kementerian Jadi saya yakin Pak Menteri baru nanti akan dihadapkan pada sejumlah soal itu Sehingga mau tidak mau itu juga harus dijembatani Harus dibicarakan dan sebagainya Jadi saya kira kita memang barangkali belum bisa berbicara program Tapi saya lebih banyak melihat berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Pak Menteri Tapi sudah disadari sejauh kalau itu ada persoal Saya yang saya pahami amanah dari pengarahan dari Bapak Presiden Yang dimaksud revolusi mental itu bukan konsep yang kemudian dipampangkan di berbagai tempat Tapi itu memang aplikasi Misalnya di dalam pendidikan vokasi Itu disitu ketika penanaman Ketika pendidikan vokasi itu bukan hanya anak itu terampil yang didapat Tapi mental sebagai pekerja yang ulet Yang penuh perhitungan Yang teliti Itu itulah revolusi mental Sehingga nanti kita akan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang unggul Yang kompetitif Sehingga nilai produktivitasnya bisa dinaikkan bahkan dilipat gandakan Sehingga itulah yang dimaksud revolusi mental Yang dalam konteks ini saja kami di sudut istana ini Dalam kesempatan-kesempatan awal sempat berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja dan IPT Yang juga memberi penegasan tentang pentingnya vocational training Dan pendidikan itu Tapi waktu itu yang kami bicarakan agak terbatas pada sekolah kejuruan Nah ini bagi saya mengungkat beberapa hal Satu adalah yang terkait dengan pentingnya koordinasi dan integrasi antar kementerian Tapi yang kedua saya kira juga elemen ada tidak ya metode lain kecuali Yang terkait dengan sekolah vocational seperti kita kenal sebagai sekolah kejuruan itu Jangan-jangan ada juga atau kalau Pak Menteri punya gagasan baru tentang itu Sekali lagi tidak harus tertuang dalam program Tapi ini kan kita mengeksplor tentang ideas ya Pendidikan vokasi, problem pendidikan vokasi di Indonesia itu adalah terlalu generik Terlalu generik Terlalu generik sehingga kurang spesifik Kurang spesifik Dan tidak dielaborasi atas dasar kebutuhan pekerjaan yang real yang sesungguhnya Dan sering-sering juga terjadi salah tempat Misalnya di daerah pantai Tapi di sana SMK-nya saya dari Sangirta Laut gitu Di sana itu kan daerah nelayan Tapi saya tanya SMK-nya jurusan apa? Informatika Jadi kan tidak nyambung itu Tidak nyambung Padahal itu daerah laut Mestinya kan yang dikembangkan itu adalah berbagai macam keterampilan yang berkumpungan dengan kelautan Mulai dari high industry sampai yang sifatnya small industry Sampai mereka juga ada misalnya pelajaran yang berkaitan dengan bagaimana perdagangan ekspor produk-produk kelautan Sampai bagaimana menumbuhkan wira swasta, wira usaha di bidang kelautan Tidak gagasan untuk bisa melibatkan sektor swasta Bukan hanya dalam kontak yayasan ya Betul, betul Katakanlah private industries, korporasi dan sebagainya Bahkan itu yang mestinya yang harus kita lakukan Jadi kalau pendidikan vokasi itu menyatu dengan perusahaan yang real di lapangan Apalagi bahkan kalau perlu muridnya itu juga sudah menjadi setengah pekerja Menjadi setengah pekerja ya Bahkan kemudian gurunya juga diambilkan dari pekerja ahli disitu menjadi guru Maka itulah justru yang menamai vocational training yang sesungguhnya Tantangannya kan sebetulnya tidak hanya bagaimana menyiapkan anak-anak Mungkin nanti ketika dewasa menjadi SDM-SDM yang tangguh Pekerja keras dan mampu bersaing terutama di era kompetitif ini Tapi juga bagaimana menumbuhkan anak-anak yang memiliki karakter jujur Pak Yang nanti ketika bekerja, ketika dewasa tidak tergoda untuk melakukan korupsi Gimana itu Pak? Itu saya yakin sebetulnya bangsa kita adalah bukan bangsa yang penipu Bangsa kita sebetulnya bangsa jujur gitu Bahkan kalau kita studi tentang korupsi Sebetulnya koruptor itu bukan budaya Indonesia Korupsi itu adalah birokrasi Belanda Yang mewarisi di dalam sisi birokrasi kita Kita tahu bahwa ketika terjadi program tanam paksa Bukan program kultur stessel Ketika Belanda itu mengembangkan sektor pertanian, pendidikan Dan kemudian juga perpindahan penduduk dalam mereka meningkatkan kemakmuran peribumi Itu kan banyak dikorup oleh pejabat-pejabat Belanda uangnya itu Dan kemudian birokrasi itu sekitawari sih ya Kemudian korupsinya itu yang katut ke Indonesia Kemudian soal tadi itu Kita juga harus mengkritisi tentang ketidakjujuran itu Mungkin juga berasal dari sistem pendidikan kita Namanya multiple choice Itu kalau test Itu kalau itu dijadikan sistem test yang utama Itu yang memang mengajari orang untuk tidak bertanggung jawab Itu tidak mengerti apa-apa yang penting main coret keadaan juga betul kok Jadi karena itu tadi saya bilang Namanya kita harus mengembangkan kemampuan tadi itu Ekspresif itu Jadi orang itu harus diajari bagaimana bisa mengekspresikan apa yang dipikirannya Kemudian dia juga belajar mengapresiasi, menghargai Garya orang lain, pikiran orang lain, dan seterusnya itu Kalau itu dikembangkan Selesai sebetulnya Indonesia itu misalnya Tapi ini memang terlalu ideal ya Misalnya Tes itu asal nggak ada multiple choice test Semua pakai isi tes Nggak ada itu namanya Ngerpek Nggak ada itu namanya nipu Pasti itu Karena nggak mungkin akan menulis menurun Dengan orang lain Baru akan kira habis jamnya Jadi sebetulnya sistem itu juga kadang-kadang mengundang kita untuk Mempengembangkan sistem praktek-praktek yang tidak jujur Dan itu fatal kalau kemudian tetap kita pertahankan Saya kira Pak Kusnanto yang pernah belajar lama di Inggris Tahulah disana namanya multiple choice test itu Tidak pernah diberikan khususnya untuk pendidikan dasar Basic education menghindari betul Tapi ini saya kira persoalan jangka-angka panjang Saya nggak yakin Mungkin memerlukan generasi lah ukurannya Bukan 2 tahun, 3 tahun Terjeda dulu ya Padahal saya baru mau menanyakan sesuatu ini Nanti-nanti setelah jeda Dan mungkin juga pemirsa penasaran Apa sih kira-kira konsep dari Pak Menteri baru kita ini Untuk pendidikan terutama di wilayah Indonesia Timur Tidak hanya di kota-kota besar saja Ya tapi saya minta maaf saya tadi Saya masih konfis untuk membedakan sebagai Akademisi dan Menteri ya Pak ya Ini baru pertama Pak ya Ternyata waktu jadi Menteri ternyata Kok nanti kok nggak cocok dengan yang dihomongkan kemarin Nah ini itu memang ada jarak ya Antara kita orang yang bisa ketika kita melakukan Semacam intelektual exercise Tadi kan saya juga katakan bahwa Kita masih penasaran tentunya Untuk itu kita akan jeda terlebih dahulu Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah lagu Judulnya penasaran juga Dari Melodis Band Silahkan Kalau belum bisa aku mendapatkan Oh pria tampan yang mencari rebutan Sungguh mati aku jadi penasaran Sungguh mati aku jadi penasaran Sampai mati pun akan ku perjuangkan Memang dia yang paling tampan Di antara pria yang ada Aku pun tak merasa heran Kalau dia jadi rebutan Sungguh mati aku jadi penasaran Sungguh mati aku jadi penasaran Sampai mati pun akan ku perjuangkan Semua orang Gilapadanya Semua orang berlomba-lomba Untuk mendapat Kasih sayangnya Bermacam cara-cara-cara pun dilakukan Tidak ubahnya seperti penasaran Kalau belum bisa aku mendapatkan Oh pria tampan yang menjadi rebutan Sungguh mati aku jadi penasaran Sampai mati pun akan ku perjuangkan Sungguh mati aku jadi penasaran Terus berkibar merah putriku Menjulang perkasa di langit biru Lu Ya saudaranya kembali bersama kami di sudut istana Dan malam hari ini kami berbincang mengenai pendidikan untuk semua Pak Menteri kalau kita bicara mengenai pendidikan untuk semua Tentu harapannya adalah pendidikan ini bisa merata Dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia Dan mungkin kita ingin dengar konsep Bapak mengenai pendidikan Untuk anak-anak di Indonesia Timur dan juga daerah terluar dan tertinggal Pak Seperti apa Pak konsepnya? Sebetulnya sudah ada program yang menurut saya akan sangat bagus Kalau itu nanti dilaksanakan dengan baik Yaitu program Kartu Indonesia Pintar Itu upaya kita untuk mendongkrak atau mengangkat Keluarga peserta didik yang secara ekonomi atau secara finansial secara keuangan Itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa setara dengan yang lain Jadi itu adalah suatu mekanisme untuk melakukan pemerataan akses pendidikan terutama Yang kedua sebetulnya memang ada namanya bukan kesenjangan struktural ya Yaitu kesenjangan spasial Jadi suatu kesenjangan yang diakibatkan oleh perbedaan tempat Dan itu harus ada terobosan-terobosan Misalnya sampai kapanpun kita tidak akan bisa membuat pendidikan di Misalnya maaf di Indonesia Timur di wilayah Papua Itu dengan di DKI Mulai dari sumber belajar, ketersediaan tenaga pengajar, tenaga guru Kemudian akses terhadap fasilitas pembelajaran Itu sangat makmur di DKI Sementara kalau kita di Papua sana akan berat Nah itu tentu saja harus ada terobosan-terobosan serius Kalau kita ingin paling tidak memepek apa semakin mendekatkan kesenjangan itu Mungkin untuk dibikin rata itu tidak mungkin Tapi kesenjangan Jadi indeks Khusus terkait ini Tentu tidak menyelesaikan semua persoalan Tapi sekurang-kurangnya akan menyelesaikan sejumlah soal terkait dengan kesenjangan Menuhan guru terutama di daerah perbatasan dengan daerah ini Ya tapi itu sebetulnya bukan hanya faktor guru Tapi juga faktor kultur Kultur yang melingkari sistem pendidikan di sana Misalnya begini Di sana ada kultur anak-anak itu adalah merupakan faktor produksi Bagi keluarga Dia berproduksi Dia menghasilkan pendapatan Dipakai untuk mendukung kehidupan keluarga itu Kalau kemudian anak itu dicabut Dicerabut dari fungsi sebagai faktor produksi Disekolahkan Maka sebetulnya ada kehilangan keluarga itu Jadi memang harus ada pendekatan yang berbeda Iya Karena itu untuk seperti ini harus ada Mereka mengalami apa yang sedangkan opportunity cost Kalau secara ekonomi kan Jadi dia kehilangan penghasilan gara-gara anaknya dirus sekolah Nah ini tentang serius saya kira Pak Menteri Betul Karena saya tidak yakin kalau Menteri Pak Menteri bisa menyelesaikan sendirian Persoalan itu Bisa dipastikan nanti Pasti perlu bekerja sama dengan kementerian lain Kementerian lain Misalnya Indonesia Ya untuk wilayah tertinggal Kemudian juga Ada paket-paket Apa itu misalnya Nanti ada Dari Kementerian Sosial Dan lain Itu harus terpadu memang Sehingga Dan ini saya kira Persoalan bagaimana membangun keterpaduan itu Sudah satu persoalan tersendiri gitu Karena itu Bapak Presiden juga selalu menekankan Pentingnya koordinasi Tidak boleh ada Apa Proses departementalisasi ya Jadi masing-masing Kementerian itu punya Kebanggaan sendiri Seolah tidak perlu bersapa dengan Kementerian yang lain Dan seterusnya Itu Itu kan merupakan problem yang tersendiri Ya ini saya kira penting itu Di garis bawah ya Pak Karena Kerap kali persoalannya Sudah terhentak di Persoalan itu Kerjasama Koordinasi Sinergi Dan sebagainya Dan sebagainya itu Sekali lagi karena Kita berdua kan Belum mungkin untuk Mendiskusikan beberapa hal Terkait dengan program Yang lebih terinci Khususnya dari Pak Menteri Tapi bahwa Pak Menteri Sudah Katakanlah melihat Betapa pentingnya Sinergi koordinasi Kerjasama Antara beberapa Kementerian Itu merupakan satu hal Yang saya kira Langkah awal Yang sangat Sangat Baik Dan tentunya ini Ada harapan besar Yang ditumpukan pada Pundak Bapak oleh Presiden Terutama bagaimana memberikan Perubahan Yang drastis Di dunia pendidikan Dan berdampak gitu ya Terutama Sebetulnya Yang sekarang Sebetulnya menarik Itu adalah Semakin berkembangnya Namanya ekonomi kreatif Ya Ekonomi kreatif Inilah justru Sebetulnya Yang harus Dijadikan patrokan Untuk mengembangkan SDM Karena sekarang Sekarang ini kan ada Upaya untuk Ada semacam Counter kultur ya Jadi ada Counter budaya Terhadap ekonomi reproduktif Ya Ekonomi yang serba masif Itu sekarang Mulai diimbangi Dengan munculnya Praktek-praktek Ekonomi kreatif Terutama Ditunggu sektor jasa Dan sektor-sektor Produk-produk Yang tadi itu Yang tidak Justru Nilainya Terletak kepada Ketidak Ketidakmungkinannya Itu direproduksi Secara masif Karena lebih terkait Dengan kreativitas Imaginasi Betul Dan itu sangat individual Karena itu individualisasi Lebih memperhatikan Kemampuan Keahlian individu Keistimewaan individu Itu menjadi mutlak Dalam sistem pendidikan modern Sekarang ini Tidak bisa Disamaratakan Termasuk menyamatarakan Perbedaan spasial itu Kita janganlah bermimpi Menyamaratakan Kemampuan yang Kemampuan tertentu Sama Dimiliki oleh Antara mereka yang di Jakarta Dengan yang di Luar Jawa Misalnya Biarlah mereka tumbuh Berkembang Memiliki kemampuan Yang khas Yang memang bisa Menjawab Kebutuhan Dan cocok dengan Lingkungan di sana Jakarta Biarlah dia juga Bisa menjawab Kebutuhan Kemampuannya bisa menjawab Kebutuhan Ketika dia berada di Jakarta Tapi tentu yang Menjadi target ke depan Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Adalah bagaimana Memperpendek Ataupun Kesenjangan yang tadi Tapi ini Ini kita udah Sampai di penghujung Pak Menteri ini kan sebenarnya Seorang Anak ke enam dari sembilan bersaudara Dan ayahnya adalah seorang guru yang Juga seorang dalang Dan seorang Kriya wayang Keluarga budayawan Keluarga budayawan Dan ini terkait Erat dengan pendidikan Saya kira Kalau tidak salah kan Kalau kita baca-baca Beberapa hal terkait dengan wayang itu Ada istilah-istilah Gunokoyopuruntansahdenantebi Dan sebagainya Itu yang tau artinya pasti Mas Kusma Saya gak tau Tapi ini Education valuesnya Itu sebenarnya kan sangat tinggi Nah yang ingin saya tanyakan Sebenarnya tentang itu Pak Pengalaman-pengalaman Masa kecil Terkait dengan Misalnya pewayangan Karena ini sangat lekat saya kira Dengan Pak Menteri Dengan gagasan-gagasan Tentang bagaimana Kira-kira hal itu Bisa dimanfaatkan Untuk pendidikan Budi pekerti Ini katakanlah ya Atau yang lain-lain lah Karena sebenarnya kan Tergantung pada dimensi Apa yang kita sedang Expose Yang pengalaman masa kecil saja Pak Seberapa besar Itu mempengaruhi Pak Muajir Karena setahu saya Pak Menteri ini kan sejak awal Bahkan sebelum hari ini Dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Sebelumnya sudah berkecimpung Selama entah berapa puluh tahun Di dunia yang juga terkait Dengan masalah-masalah pendidikan Pendidikan Jadi ini kan sejak dulu kan Kalau gak salah sekolahnya Dulu pun kan pendidikan sekolah Ya Gimana Pak kira-kira pengalaman Masa kecil yang mungkin bisa Yang sangat mempengaruhi Bapak hingga sekarang ini Ya Ayah saya itu kebetulan Memang guru Tapi juga dalang Karena itu juga sangat terobsesi Anaknya juga jadi guru Jadi guru Tapi gak boleh jadi dalang Sehingga saya gak terlalu paham Tentang Tentang dalang Ya Dan saya pernah Pengen cita-cita itu Hanya jadi guru SMP Ya Jadi guru SMP Ikut tes Nomor satu Tetapi gak diangkat saya Gak diangkat Saya pikir kalau saya jadi guru SMP Itu sudah di atas ayah saya Karena ayah saya Kepala sekolah SD Kepala sekolah SD Sudah lebih tinggi lah Berarti Jadi waktu kecil Berarti saya generasi yang sudah Lebih baik lah dibanding Tapi ternyata tidak diterima Dan waktu itu saya sangat frustasi Kecewa Bahkan saya marah dengan Tuhan Tuhan ini bagaimana Saya mau pengen jadi guru aja Kok gak diizinkan Gitu ya Tapi kan di dalam Kalau Ibu saya dulu ngajari kan Kita itu Istilah Jawa itu ada Ngalah jadi lurah Jadi kalau kita itu Tidak suka Mau menang Mau menang sendiri Itu nanti pasti akan dapat Bagian yang lebih Lebih bagus Lurah itu kan Kalau di kampung kan Pejabat yang paling tinggi Itu waktu itu Jadi Nenek ngalah itu Dari lurah Itu artinya Untuk anak itu Nanti lurah itu Di desa itu kan Itu sebetulnya juga salah satu Cara ibu untuk Mengingatkan kembali Terus berupaya gitu ya Terus berupaya dan tawakal gitu Makanya ketika saya menghadapi Seperti itu Saya berpikir Sudahlah mungkin ini Kalau saya menerima Kenyataan ini Mungkin nanti akan ada Yang lebih baik untuk saya gitu Dan Dan itulah yang membuat Saya selalu bersyukur Ternyata Pengalaman seperti itu Mengantarkan Bapak yang gak saat ini Ya Tapi pernah tergambar gak Pak Kalau kemudian nantinya Bapak Akhirnya menjadi Menteri gitu Pernah ada cita-cita jadi Menteri? Enggak ada Ya cintanya dulu saya guru SMP itu aja Itu saja Pak ya Nanti-nanti juga rektor menjadi Menteri Tapi setelah jadi mahasiswa Ya kemudian pengen jadi dosen Terus jadi dosen gitu Lama-lama kok Ya Tapi kalau Menteri kayaknya enggak Iya Tapi kan salah satu pengalaman Bapak Kalau saya gak salah juga Bapak Pernah menjadi wartawan ya Pak Iya Dan hari ini Di istana Bapak langsung Padat agendanya Mas Musenanto tadi pagi di Berhubungan Di umumkan Kemudian di lantik Lalu kemudian ke sedang kabinet Pasti juga ada banyak wartawan-wartawan Yang meliput di istana Yang mengajukan banyak pertanyaan kepada Bapak Ya 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 Karena saya sudah biasa jadi wartawan Dan biasa menjebak informan Menjebak Ketika saya dijebak juga Ya tahu lah bagaimana caranya Jadi lu tahu bagaimana menghadapi teman-teman wartawan ya Pak Ya dengan pertanyaan-pertanyaan panjangnya Saya justru merasa matang karena saya wartawan Dan saya wartawan itu dulu saya Sebetulnya juga agak setengah kepepet Karena saya sudah bertekad Selesai sarjana muda Saya tidak mau dibiayai oleh orang tua Dan saya Dari nulis Menjadi penulis Menjadi reporter Saya dulu ketika Dulu majalah Ibu kota itu Ada laporan nasional Biasanya minta ada tenaga Korresponden Yang membuat laporan-laporan Dan itu biasanya Cukup untuk hidup waktu itu Dan Saya merasa justru Pengalaman jadi wartawan itulah Yang membuat kita jadi matang Dan makanya saya bilang Tidak ada jeleknya Apapun yang kita mulai Ya itu Nanti Akan Memerikan pengalaman tersendiri Untuk kedepannya Akan terakumulasi pengalaman Dan pengalaman itu akan Termanfaatkan dimanapun nanti Kalau satu lagi Ya Dalam salah satu Dipap disertasi Kalau tidak salah Pak Menteri sempat berbicara tentang Significant others Ya Tentang role model Nah ini terkait dengan guru Saya kira guru merupakan salah satu contoh Konkret dari role model Meskipun role model tidak hanya guru Ya Karena setiap orang Setiap pemimpin seharusnya Bisa memainkan peranan penting Sebagai role model itu Bagaimana pendapat Pak Menteri tentang itu Nanti terkait dengan pendidikan dasar dan menengah itu Betul Jadi guru itu sebetulnya Disamping dia memang transfer of knowledge Men-transfer pengetahuan pelajaran Yang penting dia harus menjadi The significant others Jadi dia itu orang yang Punya nilai Bernilai di mata mahasiswa Di mata siswa Jadi Jadi pengalaman anak saya Saya tanya Siapa yang kamu senangi Pasti gurunya Kalau guru itu memang Memang bagus Jadi signifikan dari situ Tentara itu Semua profesi Itu harus ada signifikan others Contoh orang yang bekerja di bidang itu Yang memiliki pengalaman sangat istimewa Yang layak untuk ditiru Oleh siapapun yang menekuni profesi itu Signifikan othersnya Pak Menteri siapa? Signifikan others saya itu Kalau boleh bertanya Kasih tau gak ya Kata Pak Menteri Bapak lu Saya pengagum Kalau sepak bola Oke Saya pengagum Alec Ferguson Alec Ferguson Jadi manager Manchester United Manchester United Selama beberapa tahun Saya Saya sebagai rektor itu Banyak belajar Menggunakan Metode kepemimpinannya Alec Ferguson salah satunya Tentu saja Nabi Muhammad Pasti itu Bagian dari Bung Karno Bung Karno saya sangat Sangat Intens untuk Melajari Beberapa Bung Karno Sekarang punya niat untuk Menjadi signifikan others Bagi orang lain? Pastilah Saya kira Saya 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 kira banyak Generasi Entah itu mahasiswa Masih Masih banyak Masih 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 Makasih Banyak Masih Masih terkait dengan perubahan ataupun perbaikan yang menuju yang lebih baik lagi bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. Saya minta maaf kalau yang saya sampaikan ini masih confused antara sebagai seorang yang seharusnya membuat kebijakan dengan sebagai seorang kandopsi. Mungkin ya perlu 2-3 bulan lah itu. Tapi hari ini Bapak sudah bekerja keras tentu saja langsung terlibat dalam sidang kabinet. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri sudah ada bersama kami dan Mas Kuswanto ini menjadi akhir dari pembicaraan kita. Tapi sebelum itu kita tentu saja akan bergabung terima dulu dengan Cak Karni. Ini Cak Karni ada kisah cerita tetap lagi. Beliau itu cita-cita nya SMP nya jadi Menteri apalagi kalau cita-cita nya dulu jadi guru SMA ya. Bisa lebih lagi gitu ya. Terus kedua komentar itu nggak usah confused antara intelektual akademisi dengan pembuat policy. Sudahlah pokoknya itu eksekusi dan implementasi selesai. Dua kuncinya ya itu eksekusi dan implementasi. Silahkan Cak Karni. Ya para pemirsa hari ini karena saya tergesa-gesa lupa membawa buku kecil saya. Catatan kecil dibalik berusukan. Tapi saya ingat betul tanggalnya waktu itu. 30 Oktober 2015 ketika di daerah Sumatera terjadi bencana asap. Waktu itu Presiden Jokowi saya ikut di dalam rombongan seperti biasanya mengunjungi rumah evakuasi korban asap di Kampung Hulu Lema Palembang. Rumah itu di sebuah gang. Presiden ketika itu berjalan menyusuri gang dan di sudut gang melihat seorang anak yang menderita disabilitas. Duduk di kursi roda yang tua dan ada ibunya di belakang kursi roda itu. Presiden lalu menghampiri anak itu, mengelusnya, mengajaknya salaman dan menyapanya. Ketika Presiden dan rombongan berlalu, wartawan semuanya ikut Presiden, saya memperhatikan ibu itu. Saya lihat air matanya mengalir. Ketika itu saya membayangkan, ibu itu adalah emak saya. Emak pasti sangat terharu dan bahagia melihat saya di sapa Presiden seperti itu. Para pemirsa, Presiden Jokowi selalu menyentuh seperti itu ketika di lapangan. Para pemirsa dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.